Hi peanut lovers, ketemu lagi dengan aku Aulia Nah buat kalian yang baru datang di youtube channel ini Jangan lupa subscribe dulu dong yang di bawah ini Dan buat kalian yang udah subscribe, hi welcome back Nah seperti judulnya, aku disini akan mempraktekan Gimana sih cara merakit arrow Dan hal-hal apa aja sih yang harus kalian perhatikan saat merakit arrow Nah tapi sebelum kalian mulai, kalian harus menyiapkan alat-alatnya yang ada disini Yang pertama, pastikan kalian udah punya self arrow-nya Disini kita pake self platinum ukuran 17-16 Selanjutnya, jino coin eastern bullet ukuran 17-16 Foness eastern diamond ukuran 235 Kunci 0 Lem khusus fanes Fletching Kain pembersih atau lap Dan alkohol Alat bakar atau gas torque Arrow puller Lem bakar dan tang Parantas Hal yang pertama, kita pasang poinnya dulu Kita panasin dulu lem bakarnya Pake alat bakar, kita pakenya gas torque Kalo kalian boleh pake apa aja Asal ini alat bakar Nah udah dinyalakan, kita bakar dulu lemnya sampai dia meleleh Kita bakat Nah Kalo lemnya udah ngeleleh gini Kita langsung olesin aja Ke poinnya, bagian poin ujungnya Belakangnya Oke, cukup Ini mau naro dimana Ini panasin gini Kakek tau kalo gede-gede tuh kayak Mau ngeledang Enggak Menegangkan Nah Ini lemnya udah Terbungku Eh, salah poin bos Nah poin yang udah Cita lem tadi, pake tang ya Karena kita mau panasin lagi Poinnya Biar si lem yang tadi tuh meleleh Kayak gini Kita panasin Kemudian Dan kita pasang ke arrow nya Kalo kalian mau lebih safety lagi Kalian bisa pake sarung tangan Supaya tangan kalian gak Kena lem bakarnya Karena lem ini kan akan meleleh gini Jadi kalian harus Lebih safety dan kalian juga menggunakan api Kalo lemnya udah kayak gini Dan poinnya udah terpasang pas Sama salp nya Kalian tinggal tunggu Lem bakarnya ini sampe kering dan mengeras Setelah itu Kalian copot bagian lem yang sisanya ini Yang kedua Kita pasang nocknya Bagian sini Yang ada putih-putihnya ini Pake arrow puller Nah disini aku pake arrow puller dari Win-Win Kemudian Ada kunci nock juga Kalian bisa dapetin di pindah tercari Nah ini langsung pasang gini Kemudian Kita pake kunci nock Dan tinggal ditekan sambil diputar Sampai dia masuk ke dalam perosoknya Diusahakan Si nocknya ini tuh Harus terpasang pas ya Gak boleh ada jeda sedikit Yang ketiga Ini step terakhir Kita pasang panas ya Disini aku pake Fletching jeek dari Invitex Ini portable banget sih Bisa dibawa kemana-mana Ada pencetnya Kita pasang dulu Arrownya Dan kita setting Ini fletching jeeknya Ada di bagian bulu pandu ya Bulu pandunya tuh Buat kalian yang belum tau Jadi di bagian nocknya ini tuh Ada jendolan gitu Kalau kita raba Itu bagian bulu pandunya Kita jepit ke fletching jeeknya Terus kita pasang Kalau udah di bagian bulu pandu Biar arrownya gak gerak-gerak Kita kunci ya Nah ini ada kunciannya Tinggal begini aja Biar arrownya gak gerak-gerak Kita pake vanesnya Dijepit ke Ini nih Jadi kalau Lacing jeek dari Invitex Itu ada angkanya gini Kayak penggaris gitu Nah kita pasang Dalam posisi seperti ini Di Angka 4 Jadi ujungnya tuh Harus pas di angka 4 Kayak gini Sebelum pasang vanesnya Jangan lupa nih Kalian harus bersihin dulu Saftnya pake alkohol Dan pake lap bersih ya Lapnya yang bersih Jadi gak boleh lap bekas kotoran yang lain Karena kan kita mau bersihin nih Supaya kotoran-kotoran yang ada di Saft arrow atau ada yang di vanesnya Itu bisa hilang Dan lemnya itu bisa nempel secara sempurna ke vanes dan Saft arrow Kita bersihin dulu Saftnya Biarin dia sampai kering Kemudian Kita bersihin juga nih vanesnya Ya Karena biasanya itu Di bagian vanesnya Itu suka ada Kayak semacam Apa ya Tepung gitu pokoknya Jadi dia tuh yang bikin lemnya gak nempel Makanya Sebelum kita pake Stubisin dulu Kita bersih Sekalian Pusin yang lain Nah kalo udah kering Kita tetesin lem vanesnya Ke bagian vanes Boleh dari atas atau dari bawah Tapi aku biasanya dari atas sih Dari atas Satu tetes Dan diratain ke bawah Nah pake lemnya ini Kalian jangan terlalu banyak Atau jangan terlalu sedikit Dan pastiin kalian harus pakai Lem vanes ya Khusus vanes Udah gitu Langsung tempel aja Ke bagian Saftnya Jadi dari ujung Nock Sampai ke vanesnya Itu 4 cm jaraknya Jadi Kenapa harus pake lem khusus vanes Karena lem-lem yang lain itu Kadang gak Senempel sempurna gitu Ke arrownya Jadi kan harus beli Lem khusus vanes Lem khusus vanes Dan itu tersedia di Kejahat archery Udah Ini hasilnya Sudah tertempel Jadi kalo lem khusus vanes itu Ketika kita tetesin ke vanes Dan langsung tempelin ke Soft arrownya Itu lemnya langsung kering Jadi kita gak perlu nunggu lama Untuk lem vanesnya gitu kan Jadi juga dia Udah kencang Itu lemnya Udah Karena dia bagus lemnya Tuh Kita tes Kayak gini Dia gak copot Berarti ini lemnya bagus Tuh Itu cara ngetesnya ya Nah ini udah Ketempel ya Satu Kita lanjut lagi ke Bagian yang lain Stepnya sama Jangan lupa ya Posisi vanesnya harus kayak gini Jangan sampai kalian terbalik posisi vanesnya Oke Kalo kalian udah beres Pasang vanes Kayak gini Kalian harus dicek satu-satu ya Dicek apakah lemnya Udah nempel sempurna Di vanesnya Atau masih ada bagian yang belum kena lem Nah kalo kalian udah tes semuanya Berarti vanes kalian udah cukup kuat Best Sekian video tutorial kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir Dan Jangan lupa nonton video-video selanjutnya Sampai ketemu nanti See you Jangan lupa tonton video lainnya juga disini Tahu